Kami hari ini menghinap di 99 gas house yang terletak di Jalan Satewa, Lombok, dan hari ini tanggal 1 Januari 2021. Kami merencanakan untuk menuju ke sirkuit Mandalika, dan sebelumnya kami saat 8 pagi, dan kali ini kami sempat bertemu dengan rekan kami, orang bule Jerman, René, yang dia tinggal di Lombok dan sudah menjadi permanen presiden. Setelah kami sarapan, kami segera menuju ke Mekaki, Porengu, yang terletak di Bongas, dan dekat sekali dengan Mandalika, mungkin sekitar 22 km dari Mandalika. Cuaca hari ini sangat cerah, dan kami mengendali motor dengan nyaman, karena udaranya juga sejuk, tidak terlalu panas, dan sedikit mendung, namun tidak hujan. Perjalanan kami kali ini memutar melalui lembar, kemudian kami menuju ke sekotong, kemudian kami mengarah ke Mekaki Point of View. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pantai Mekaki 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 Walaupun di atas sini area sirkuit, mereka bisa akses ke sini tetap menikmati area pantai, tidak mengganggu area sirkuit. Dan Anda di sana mau bikin wakang kalau di atas sini ya? Ya, ini high-off. Kalau itu, tanyanya langsung ke ICDC-nya. Oh, ini supporting-nya dari ICDC? Fokusnya PP untuk pembangunan sirkuit-nya sama support juga? Enggak. Kalau kami PP hanya membangun area atas sirkuit-nya saja. Untuk landasanya itu dibangun oleh Wika. Dan baru kami untuk pengaspalannya dan pengaspalannya. Kita lagi di lapangan dan kita meninjau progresnya pada pembangunan Manda Rika. Dan kita akan lihat di sini, bukan kita akan lihat. Tapi kita lihat di sini bahwa progresnya sudah begitu maju besar dan ini adalah percanaan yang akan bikin. Dan ini akan mengunggungkan antara pantai dan jalanan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mempunyai akses langsung ke pantai tanpa hasil berawati sirkuit. Kita sudah sampai di Mandelingka State Circuit dan kita akan lihat progresnya, perkembangannya seperti apa. Progresnya sudah maju besar dan kita ditemani oleh rekan dari PP, Mbak Giyan dan Mas Yaman. Mas dari... Mas dari... Walau berliburan, mereka masih bertugas untuk mengandapi kita untuk menjelaskan tentang progres daripada pembangunan Manda Rika. Mas ini, apa nih Mas yang ini? Ini selalu beratnya setelah berlipuran. Oh... Den asal. Den asal. Ya... Nah, ini kasutnya ya. Seluruh hari itu. Semarin itu, kabar-kabar. Oh, kabar-kabar. Bayu itu kabar. Ini bagian dari sirkuit sih? Nah, disini hitline. Oh ini hitline ya. Iya.. Disini... Gresel Wak. Oh oke, ini się. Kek dari sini apa, ya? Ya. Terus kendalanya apa Mas? Yang masih belum selesai, yang masih mengganjal. Untuk track kita masih terputus kenapa ada bangunan-bangunan kosi pak. Jadi yang bangunan boks, sampan, boks, tunnel juga. Untuk boks mobilitas ya? Untuk boks memproses. Jadi diharapkan tahun 2021 selesai semua ya mas? Selesai di bulan ini. Jadi jauh bulan 6. Jadi guys, bulan 6 ini diharapkan semuanya sudah selesai dan mudah-mudahan di bulan Oktober World Superbike sudah bisa diselenggarakan di sini dan mudah-mudahan lagi MotoGP juga bisa diselenggarakan di sini. Amin. Amin. Mari kita dukung buat keluarga Indonesia yang membanggaan sirkuit internasional. Terima kasih telah menonton. 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 mandalika internasional sirkuit pada pukul 15.19 dan kami langsung disambut kerjaan di sekitar partai kita. Dari mandalika internasional sirkuit menuju lembar port sekitar 48 km atau di tempat sekitar 1 serakyat dan kami tiba di lembar port pada pukul 5 namun kami harus mengantri untuk memperlukan dan pemeriksaan untuk covid sebelum kami bisa menyeberang pada pukul 18.55. Pukul 18.55 kami akhirnya menyeberang menuju ke padang by port dengan jarak sekitar 73 km dan waktu tempuh 3 jam 42 menit. Demikian perjalanan kami hari ini dan sampai jumpa pada episode berikutnya jangan lupa subscribe like and share dan informasikan ke teman-teman anda supaya saya bisa memproduksi terus channel ride my dream sebagai referensi perjalanan anda. Sampai ketemu di episode berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.